Kembali lagi Akang Tete di Aji Pekes ASN Jabat, ikuti bicara. Hak yang juga bisa ada di dalam regulasi, lebih leluasa untuk bisa berbuat. Lagi masyarakat, saya orang Sunda, keinginan Kauketen Bandung ini baik di segala bidang. Kang Sahrul Gunawan, dari artis kan udah enak, terkenal, pembayaran juga besar, jadi pejabat publik. Ya saya gitu, saat ini tukang gali kubur jadi camat. Wah orang jadi pejabat publik, mari kek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Akang Tete di Aji Pekes ASN Jabat, ikuti bicara. Halo Akang Tete, dalam episode kali ini ada yang sangat-sangat spesial nih, dari narasumber kita nih. Yaitu Kang Sahrul Gunawan. Kang Sahrul. Assalamualaikum. Saya manggilnya Akang aja gitu ya, karena berasa kayak ngobrol sama kakak sendiri gitu kan. Sebelumnya ada pantu nih dari saya Kang Sahrul. Apa itu? Ini yang lain nanti dicakep-cakepin gitu ya. Siap. Makan mping di atas awan. Cakep. Wilujeng sumping Kang Sahrul Gunawan. Kang Sahrul, saya sebagai generasi milenial, mungkin melihat dan mewakili masyarakat juga, khususnya di Jawa Barat gitu ya. Melihat Kang Sahrul ini, kita tidak lupa dari film gitu Kang. Yang pertama ini yang banyak kita tonton itu film Jin dan Jun. Kemudian, cuman ada satu film yang saya kurang setuju nih Kang. Apa itu? Pernikahan dini Kang. Apa itu? Ya memang tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Kabupaten Bandung masih banyak. Masih banyak, ya mungkin. Kedepan harus sesuatu. Cukup di sinetron aja. Tapi kalau Jin, saya ada sebetulnya. Oh gitu? Cuman gak keliatan aja. Ini di sebelah saya. Membisiki saya. Iya. Kang Sahrul nih. Berbicara tentang Kang Sahrul Gunawan, masyarakat itu melihat yang terbenam di benak masyarakat ini kan Kang Sahrul ini artis gitu ya. Dengan latar belakang artis, pemain film. Terus juga di musik juga ya, jadi penyanyi juga. Nah, sekarang melihat sosok Kang Sahrul ini sebagai pejabat publik gitu. Sebagai wakil bupati. Nah, apa sih yang memotivasi Kang Sahrul Gunawan untuk menjadi pejabat publik gitu? Bisa diceritakan gak? Ya, jadi memang ketika saya diminta untuk maju. Diusung oleh salah satu partai politik dan di Kabupaten Bandung, itu memang saya tidak langsung menerima ya. Tapi saya mencoba melihat dulu seperti apa potensinya dan apa sih yang bisa saya lakukan ketika oke. Meskipun sebetulnya saya juga tidak ada background di pemerintahan, di birokrasi, tapi ya saya sudah memilih. Dan saya all out di dalam kampanye. Kenapa saya akhirnya tertarik untuk ikut di pejabat publik? Karena memang kegiatan saya di sosial kemasyarakatan itu sudah saya mulai sejak tahun 2005. Saya punya yayasan, yayasan Al-Hikmah di Ja'wi Bogor. Berkembang menjadi sekolah, berkembang menjadi KBIH, terus travel agent. Intinya bagaimana saya bisa berkontribusi lah dengan kegiatan saya sebagai masyarakat. Dan motornya adalah dari kegiatan saya di industri entertain. Nah kemudian kok rasanya saya ya segitu-gitunya kemampuan saya. Rasanya saya mentok gitu ya dan ingin ikut andil yang lebih besar di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Saya kira saya menjadi orang yang tidak bersyukur sekali ketika mendapat tawaran, menjadi orang pejabat publik, menjadi pihak yang juga bisa ada di dalam regulasi ya. Dan lebih leluasa untuk bisa berbuat bagi masyarakat gitu ya. Ya saya orang Sunda, saya juga memiliki keinginan untuk bagaimana Kabupaten Bandung ini bisa lebih baik di segala bidang. Itu yang pada akhirnya membuat saya memutuskan, oke saya ingin ikut di dalam kontestasi itu dan padahal Allah berhasil. Dan Alhamdulillah sekarang saya menjabat sebagai wakil bupati yang mensupport Pak Bupati di dalam program-program beliau. Kalau sebagai entertain ya selamanya saya akan sebagai seorang entertainer sebetulnya. Hanya mungkin ruang-ruangnya ya saat ini adalah di pemerintah daerah. Karena ketika saya berkunjung ke masyarakat, saya menghibur mereka, saya kira itu juga bagian dari entertain. Dan saya tidak bisa lepas sebetulnya dari jiwa saya yang entertain. Namun memang juga bukan berarti seorang entertainer itu tidak memiliki kesempatan untuk bisa berbuat lebih di dalam sosial kemasyarakatan. Dan buat saya harus lebih bisa mengatur. Saya tidak mungkin juga setelah menjadi pejabat publik itu saya syuting sinetron, saya dikontrak. Selain mungkin misalnya hal-hal yang tidak terlalu mengganggu jadwal. Misalnya kalau saya masih ada sekitar 4 single lagu lagi di satu label. Tapi mereka juga membebaskan saya, terserah maunya kapan. Karena mungkin kesibukan juga. Dan tidak bisa juga, hidup itu pilihan. Jadi bagi saya saat ini saya ingin bekerja dengan baik. Saya full, all out saya di Kabupaten Bandung. Ya Alhamdulillah. Dan ternyata saya sudah bisa lebih adaptif dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya ternyata menyenangkan juga. Karena saya juga pernah mendengar Kang Bapak Bup nih. Katanya ada istilah seperti ini. Ketika kita naik sebuah gunung, itu adalah pilihan. Tapi ketika kita sudah di puncak gunung, turun itu adalah kewajiban. Saya melihat Kang Sahrul sebagai wakil Bupati Bandung saat ini gitu kan. Untuk memilih dari dunia entertain kan memilih untuk jadi wakil Bupati. Dan otomatis itu kan harus meninggalkan dunia. Jadi main sinetron, kan itu harus ditinggalkan karena dengan kesibukan pekerjaan yang baru. Nah, Kang Wabup nih ada pertanyaan nih. Kalau kata istilah bahasa Sunda ya, hidup itu durang-duraring katanya. Kalau kata bahasa Jawanya sawang-sinawang gitu. Dalam arti kayak gini, kita ini melihat kehidupan orang lain itu kayak yang, oh ini enak gitu hidupnya gitu ya. Mungkin kebanyakan masyarakat juga melihat Kang Sahrul Gunawan, itu kok dari artis kan udah enak gitu ya. Artis jadi artis enak terkenal gitu kan. Mungkin dari segi pembayaran juga besar gitu. Nah, sekarang memilih jadi pejabat publik yang notabene banyak aturan lah gitu ya. Aturan semakin banyak, terus penilaian masyarakat juga jadi lebih sensitif terhadap sosok Kang Sahrul Gunawan daripada sebelumnya. Nah, bagaimana sih lika-liku seorang Sahrul Gunawan itu gitu? Dari seorang artis menjadi wakil Bupati Bandung. Tantangan seperti apa yang dihadapi gitu? Sebetulnya sih memang sudah melewati ini ya, proses saya tidak terlalu aktif sebetulnya di dunia acting. Terutama dunia acting lah, karena kan memang perlu konsekuensi waktu yang luas. Jadi waktu itu saya fokus di bisnis saya, di dunia travel agent. Tapi memang ya masih sekali-sekali saya main FTV, saya gak bisa lagi main yang stripping ya, yang setiap hari gitu. Jadi memang sekali-sekali waktu kangen gitu saya masuk di situ. Namun ternyata memang peran yang sesungguhnya ini ya, ya saya gitu saat ini. Yang ternyata saya diarahkan gitu ya, oleh Tuhan untuk bisa berada di posisi ini. Saya jadi ingat dulu waktu saya pernah main FTV, judulnya Tukang Gali Kubur Jadi Camat. Oh berarti udah pernah main? Udah pernah main di... Anu Coklat. Anu Coklat, pemerintahan juga ya. Pemerintahan. Jadi ya seperti ini sih, apa namanya, ingat saat itu, pernah gitu saya bilang, Wah orang jadi pejabat publik merengke. Kayak ini kan, saya ingat sebab Tano Karno gitu ya, waktu dibilang kata Benyamin, saya doain jadi gubernur. Betulnya jadi gubernur gitu kan. Iya, jadi alangkah lebih baiknya ketika kita juga berada di satu posisi yang kita bisa mengeksekusi ya sebetulnya. Jadi waktu itu, saya ketika berkeliling di Kabupaten Bandung, tiga bulan kan saya minta waktu ke partai politik yang ingin mengusung saya saat itu. Saya melihat potensinya, terus saya lihat bagaimana potensi pariwisatanya, sumber daya alam, sumber daya manusianya, dan sudah sangat kreatif sebetulnya masyarakat di Kabupaten Bandung. Ibaratnya, seayah pemerintahan, terus hari rup lah gitu. Karena puliner, produk, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi sesuatu yang beragam di Kabupaten Bandung itu. Belum di agro ya. Itu sangat besar. Dan pada akhirnya saya ingin membuat Kabupaten Bandung itu dengan ibu kota kabupatennya. Menurut saya belum representatif dan memang harus dibuatkan sentra yang lebih merepresentasikan Kabupaten Bandung. Memang kan kita tidak bisa sporadis juga ya. Jadi akses stabilitas yang ada itu belum maksimal menurut saya ya. Dan mimpi-mimpi itu masih ada sampai sekarang dan ingin mencoba untuk mengurai dan menjadikan Soreyang itu adalah sebagai pusat dari apapun yang ada di Kabupaten Bandung. Selain pembangunan-pembangunan kewilayahan yang sedang berlangsung. Sedang berlangsung, iya. Nah, Kang Wabup nih. Dengan kondisi Kang Wabup saat ini gitu ya. Apakah mungkin ada sosok yang berperan atau misalkan jadi role model. Entah saudara, entah orang tua, ataupun guru. Sehingga saat ini bisa menjadi wakil Bupati Bandung gitu. Ya tadi kalau si Akang sebutin Rano Karno, sebetulnya saya juga mengidolakan. Cuman memang belum sepenuhnya saya mengikuti step-stepnya. Jadi kalau di entertain itu dia sudah all out ya. Dari aktor, sutradara, produser gitu. Kalau saya masih sebatas aktor. Terus kemudian dia ke politisi juga mengikuti step-stepnya yang menurut saya juga sudah dilewati dengan baik ya. Dan mau belajar. Kemudian juga menurut saya bisa menggambarkan sosok entertain yang masuk ke politik itu. Ya tidak hanya sebagai vote-geter, tapi juga dia memiliki kapasitas. Itu yang tergambar mungkin ya oleh saya ketika maju. Dan ingin saya juga membuktikan kepada masyarakat bahwa kami ini entertainer ini bukan hanya sebagai vote-geter. hanya bisa meraup suara dan artis saja gitu ya. Tapi ya kami juga punya kemampuan. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi para publik figur yang lain ya yang ingin masuk ke kancah politik ini. Ini bukan hal yang main-main dan menurut saya perlu effort yang besar. Dan bagaimana kita bisa merubah paradigma pemikiran masyarakat ataupun elit-elit ya. Bahwa kita ini saja menjadi etalase, just pay, done gitu. Menurut saya sih kita harus merubah itu dan kita buktikan gitu. Berarti kalau saya lihat nih tantangan kalau yang dari dunia entertain gitu sebelumnya itu tantangannya lebih besar berarti ya. Karena... Oh ya, banyak yang beranggapan bahwa dunia acting itu enak. Misalnya kalau MC gitu cuman ha-ha-hee-hee ngobrol dapet duit. Atau kalau misalnya acting gitu cuman ya jadi orang lain abis itu selesai. Tapi kita diajari bagaimana kerjasama, bagaimana sebuah produksi itu bisa berjalan. Stripping itu bukan hal yang mudah. Kita pemain harus bisa menjaga mood, nginep di lokasi syuting. Terus kemudian juga kita benar-benar yang gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kemana-mana. Dan seluruh kru juga bagaimana tayangan itu bisa bungkus, bisa tayang. Kalau misalnya gak tayang itu kena syuenya bisa miliaran gitu ya PH. Dan PH juga meminta kerjasama dari semua. Pemain kalau sakit itu berarti bagaimana. Dan kita harus menghadapi cuaca dan lain sebagainya. Dan selalu real gitu. Kita komit untuk bisa membungkus produksi itu. Saya ingat waktu itu, saya memang sudah sebelum kontrak itu ada kegiatan saya umroh. Tiga bulan setelah saya kontrak. Nah sudah dikondisikan lah bahwa ini cukup lah untuk sampai 10 hari saya umroh dibuat produksinya. Tapi di hari saya kedatangan itu, saya harus syuting untuk sore tayang. Jadi seharusnya sampai Jakarta itu jam 10, ternyata pesawatnya delay saya berjam-jam lah gitu ya. Sehingga harus sampai di Jakarta itu jam 4 sore. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Dan harus tayang jam 7. Tayang jam 7. Jam 7 malam. Jadi dari situ terus nyamperin ke bandara. Jadi kru juga sampai di sana. Set lampu dan lain sebagainya. Diatur sehingga ceritanya bisa berubah dan jam 7 tayang gitu. Jadi bagaimana koordinasi, kerjasama dari semuanya agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Itu juga menjadi inspirasi juga bagi saya ketika saya hadir di pemerintahan daerah. Bagaimana setiap OPD itu juga tidak ego sektoral. Bisa saling bekerja sama. Karena kita ini ibaratnya tubuh, ada fungsi tangan, mata, mulut, kaki, itu semuanya gak bisa berdiri sendiri. Jadi memang saling terkait dan di internal masing-masing OPD atau dinas itu pun juga di setiap bidang juga memang harus saling bekerja sama. Dan juga untuk di antar dinas yang ada. Berarti banyak banget ya nilai positif yang diambil dari dunia entertain untuk diterapkan di pemerintahan sekarang. Seperti kedisiplinan, koordinasi, kayak gitu mungkin ya Kang ya. Betul dan juga saya merasa jadi lebih bisa dekat dengan masyarakat. Dengan latar belakang saya sebelumnya sebagai public figure. Jadi bisa lebih mudah untuk bisa berinteraksi dengan mereka. Nah Kang Wabup nih ngomong-ngomong, saya ini warga Akang loh Kang. Saya warga Kabupaten Bandung juga, rumah saya di Cilinyi. Oh di Cilinyi, warna saya baru dari Cinunuk. Oh dari Cinunuk. Itu juga keren itu, seni budaya di sana. Kebanyakan sih ini kuda renggong, kadang ya semuanya gitu lah kalau yang ada sunatan-sunatan gitu. Ya ada reak-reak gitu. Saya sempat melihat itu dan saya bangga ya dengan para seniman di sana. Nanti di bulan Maret apa April gitu kalau nggak salah itu sempat nanti mau ada pementasan di luar. Ada pementasan? Ada pementasan di luar, tapi memang itu dari mereka sendiri. Mencari linknya. Ya itu memang harus dari bawah pergerakan itu. Karena pemerintah daerah dengan kurang lebih 3,7 juta jiwa ya. Bagaimana kita harus bisa memberikan perhatian dari seluruh bidang yang ada. Terus juga memang masih banyak yang ya pun ternyalahkan pema rentang. Atau terlalu berharap. Ataupun ya mungkin kalau di aparaturnya misalnya di sampai di tingkat desa masih APBD minded. Jadi memang pergerakan itu harus dimulai dengan bagaimana pentahelix ini. Pentahelix ini dari komunitas, pemuda, dari swasta. Dari unsur-unsur yang ada di setiap masyarakat itu juga memang harus punya inisiasi ya. Karena gerakan bottom up itu akan lebih efektif. Sehingga kami dari pemerintah ini nanti bisa melihat dimananya kita bisa men-support. Iya betul. Nah Kang Syahrul, saya kan udah lama nih. Jadi baru sebentar di Bandung ini. Sebelumnya tugas di luar Bandung gitu di Jawa Timur. Oh saya kira asli di sini. Aslinya orang Bandung. Aslinya orang Bandung tapi pernah tugas di luar. Pernah tugas di Jawa Timur. Nah ngomong-ngomong tentang wisata nih di Kabupaten Bandung. Mungkin ada yang baru karena saya udah lama gitu ya. Nggak jalan-jalan gitu. Bisa di ini kan ke wisata-wisata alamnya ke wisata-wisata yang baru ada di Kabupaten Bandung. Yang baru nambah gitu. Bisa dipromosikan gitu. Kalau bicara wisata karena memang kita ini punya keindahan alamnya yang luar biasa ya. Dan sudah makin banyak kayaknya sekarangnya pendatang untuk bisa menikmati keindahan Ciwidei dan sekitarnya. Banyak Pangalengan terus kemudian di wilayah Timur juga Cicalengka. Cicalengka ya. Ada pengembangan yang nantinya juga mungkin bisa dilakukan oleh daerah yang lainnya. Belum lagi desa wisata. Desa wisata. Makin berlomba untuk bisa dilihat daerahnya dan disupport ya. Dan begitu inovatif dan kreatifnya mereka. Nah ini yang memang nantinya harus dipadu padankan dengan program dari pemerintah. Kerjasama. Kedepan memang perlu bagaimana di Soreang ini sebagai sentra dari apapun termasuk wisata. Iya. Yang nantinya akan terkoneksi dengan wilayah yang lain. Karena memang tidak bisa dipungkiri. Kita memang harus punya satu tempat yang bisa merepresentasikan itu semua. Kan Kabupaten Bandung itu sangat luas. Jadi untuk misalnya ke daerah Rancabali perbatasan Cianjur itu bisa 2-3 jam. Iya. Ke perbatasan Garut ya. Dan saya kira memang perlu wadahnya. Dan mimpi saya nantinya bisa mewujudkan apa yang menjadi program dari master plan yang ada di wilayah Soreang. Dengan adanya kampung-kampung tematik disitu yang mengambarkan wilayah-wilayah dan seni budaya yang ada di Kabupaten Bandung. Terus ada maiz disitu. Perbatuan antara tradisional dengan modern. Terus kemudian juga beberapa peluang investasi dari rekan-rekan lah ya untuk bisa masuk ke Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah dengan di wilayah selatan sampai dengan Rancabali. Jadi nanti ada beberapa stopover dari Kabelkar atau kereta gantung yang dari Soreang sampai dengan ke Kawah Putih yang ada di Rancabali. Dari Soreang sampai ke Kawah Putih? Di Kawah Putih, Rancabali. Dengan beberapa stopover yang ada di sekitarnya ya. Di Pasir Jambu, Pasir Ciwide. Mudah-mudahan itu bisa terrealisir. Dan memang kemungkinan nantinya dengan swasta mungkin nanti kita lebih kepada izin prinsip saja. Tapi beberapa kali saya mau serembang di wilayah selatan ya yang terlewati nantinya untuk itu sudah mulai disosialisasikan. Dan ini memang perlu kita perlahan-lahan wujudkan itu. Karena Kabupaten Bandung jangan terkena dampak dari bias Bandung, kota, Cimahi, KBB. Kita harus punya sesuatu gitu. Identitas yang bisa digambarkan melalui sebuah wadah tersebut. Dan menurut saya di wilayah GBS dan sekitarnya itu. Penting untuk bisa dikembangkan, diwujudkan dari master plan yang ada. Mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan. Dan mudah-mudahan juga bisa melibatkan pihak-pihak swasta yang memang pemilik lahan. Untuk Kampung Sunda sendiri 30 hektare itu punya orang semua. Tapi saya kira kan gak apa-apa kalau memang bisa share. Untuk mais yang ada di situ yang nanti mungkin bisa disambungkan dengan beberapa sarana infrastruktur yang ada nanti. Salah satunya kebelkar tersebut. Itu juga memerlukan lahan 6,5 hektare. 6,5 hektare. Kita Pemda cuma ada 2 hektare. Jadi saya juga gak tau ketika pas dipindahin dari Balendah ke sini. Itu apakah memang tidak diamankan. Ini lahan-lahan yang ada untuk pengembangan kota ya. Karena bahwa saya itu penting. Penting apa kita ini harus membuat sebuah kota yang tertata ya. Artinya tata ruang ini harus dievaluasi. Pas keluar tosore yang ini juga harus dibenahi. Saya sempat cek juga ternyata yang kanan-kiri bangunan itu juga tidak berizin. Ini harus diberesin. Ya mungkin perlu waktu lah untuk itu. Namun sebagai kota dengan penyediaan fasilitas kesehatan. Kita punya RSUD Soreang yang luar biasa ya. Kita punya beberapa tempat publik yang juga memang sudah cukup baik ya. Dan memang harus diperkuat lagi. Untuk bagaimana industri kreatif ini bisa muncul di Kabupaten Bandung. Berarti berbicara tentang industri kreatif. Kan saya sempat baca berita nih Kang. Tentang Pak Wabub gitu ya. Kang Wabub mau mengoptimalkan industri kreatif di Kabupaten Bandung gitu kan. Nah dari industri kreatif ini sasarannya itu siapa Kang? Sasarannya siapa terus tujuan dari adanya industri kreatif ini untuk apa gitu. Oke sebelum nanti kita ke yang jauh ya. Untuk masalah misalnya bagaimana di musik. Bagaimana di... Nantinya ya advertising dan lain sebagainya ya. Yang masuk ke dalam 17 subsektor yang ada. Saya ingin coba merelate dengan APBD. Penataan itu dimulai dari bagaimana koneksitas dari masing-masing dinas yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan ekonomi kreatif itu harus dipilah-pilih berdasarkan sasaran dari setiap OPD yang ada. Contoh saat ini masih overlap antara Dinkop, Diskop dengan Perindak. Sasaran dari siapa yang menjadi binaan ini juga masih itu. Itu juga orangnya. Jadi saya ingin mencoba untuk dipilah. Karena ini ujung-ujungnya nanti di hilir. Di dinas pariwisata. Ada bidang promosi dan ekraf. Jadi si ekrafnya ini yang mana? Yang mana gitu ya. Yang harus bentrok gitu ya. Ya, dibina oleh ekraf ini sendiri. Yang ada produk ekraf itu sekitar 5.500 produk ekraf. Dan ini sudah proses legalitasnya terpenuhi semua. Nah, ini masuknya kemana? Apakah memang nantinya melalui desa wisata-desa wisata yang mau dikembangkan yang ada? Atau apa gitu ya? Terus kemudian bagaimana support dari pemerintah? Sampai dengan jadi izin PIRT dan sebagainya yang memang perlu mereka ketahui. Nah, ini juga perlu adanya edukasi terhadap masyarakat. Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan izin-izin tersebut. Jadi memang penataan dari sisi bagaimana koordinasi yang ada itu dulu yang saya ingin mantapkan. Baru saja kemarin juga kita meetingkan. Mudah-mudahan nanti minggu depan ada data itu. Belum lagi misalnya di dinas itu, misalnya di dinas pariwisata. Ada tiga bidang, ada tiga kabit. Di bidang-bidang itu sendiri ada aplikasi. Nah, ini belum terintegrasi. Nah, ini memang perlu pembenahan dari sisi regulasi terlebih dahulu. Dari sisi aturan, nanti kemudian bisa berkembang ke hal-hal lain. Dan perlu wadah tadi itu ya, saya membayangkan bagaimana nanti gedung TIC yang punya disparbud yang ada, disbudpar sekarang. Yang ada disoreang itu bisa menampung anak-anak muda kreatif yang ada di Kabupaten Bandung. Karena sekarang ini masih, mereka tersembunyi sebetulnya. Dan ketika dipicu dengan hal, ada event atau apa, itu luar biasa. Jadi saya sangat bangga ya, anak-anak muda kreatif di Kabupaten Bandung ini memang luar biasa. Dan kita lah tugasnya memberikan ruang-ruang itu. Ya mudah-mudahan perlahan bisa, bisa segera terwujud. Dan menurut saya perlu step-stepnya ini progresnya yang jelas. Jadi ya tidak bisa sporadis. Jadi memang harus bertahap. Jadi akang teteh semuanya, ini Kang Wabup ini berserta Pak Bupati dan seluruh jajarannya berusaha untuk meningkatkan, mengoptimalkan industri kreatif, ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung. Dan ini tentunya perlu dengan support dari masyarakat seluruhnya. Dengan para pemuda-pemudanya untuk berperan aktif, mendukung, mengkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Betul, meskipun sebetulnya masih di tiga ya, yang memang paling besar ya. Kuliner, rajinan tangan, dan fashion. Karena kan banyak sekali pengusaha dikonveksi gitu. Saya juga ingin nanti, satu saat itu ada satu sentra Kabupaten Bandung Fashion Hub gitu ya, yang juga bisa menampung para pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang fashion. Dan kebanyakan itu, di pasar tanah abang yang jualan senen kemis ya, menu saurnetnya di Tasik, di mana gitu. Dan seluruh mati di Kabupaten Bandung. Majalah ya, sore yang ya. Jadi, alangkah menguntungkan ya, kalau mereka-mereka ini juga selain mereka punya market di sana, kita kasih tempat untuk mereka berjualan di sini, impact-nya apa? Banyak sekali nantinya mungkin orang yang bisa datang ke sini dan memberikan pengaruh ya terhadap wisata nantinya yang ada. Jadi, itu mungkin ya rencana ke depannya lah. Kalau untuk saat ini, bagaimana mengoptimalkan program-program yang ada yang bisa mendorong industri aircraft ini bisa terus tumbuh. Jadi, saat ini kan sudah banyak sebetulnya. ada sekitar 17.700 produk UMKM yang ada di Kabupaten Bandung dan sudah disupport oleh pemerintah. Namun, tinggal bagaimana ini koordinasinya supaya nanti di hilirnya ini, di ekrafnya ini bisa lebih baik. Baik dan tumbuh terus ya. Ya, dan alokasi pendanaannya itu, pembinaannya bisa lebih tepat. Empat sasaran ya. Kang Wabu, sebenarnya saya pengen terus ngobrol gitu ya. Cuma kita ini terbatas waktu gitu ya. Terbatas oleh waktu. Nah, sebelum ditutup saya punya pantun. Karena tadi dibuka dengan pantun, sekarang kita tutup lagi dengan pantun ya. Ini tim cakep nih siap. Makan sukun sambil jalan-jalan. Cakep. Haturnuhun, Kang Sahrul Gunawan. Haturnuhun. Saya juga punya pantun. Oh, boleh. Dibuka pantun. Iya. Apa ya? Oke. Iya, 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 iya. Oh, iya. Kang Aap. Gening Kutega. Cakep dulu. Eh, ulah, ulah, ulah. Acan, tak, acan, tak, acan. Oh, enggak, acan. Iya, iya. Kang Aap, Gening Kutega. Jadi pria yang nyandung. Cakep. Kasadayana, ulah hilap. Dongkap, Kak Kabupaten Bandung. Hei, mantap. Ya, Kak Tete. Nah, jadi nyandung ya. Satunya rambung. Iya. Haturnuhun. Haturnuhun, akan berarti. Iya. Jangan lupa subscribe, like, komen, and follow sosmed BKT Jabar. Eh, Jabar. Ajib-Aji. Ajib-Aji. Haturnuhun, warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sehat sukses selalu untuk semua. Iya. Haturnuhun, akan. Iya. saying. Sari kata-kan.